Pemirsa Wakil Wali Kota Maulana menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Nasional TPID yang digelar oleh pemerintah pusat guna menekan angka inflasi di Indonesia. Selasa 30 Agustus 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana turut menghadiri Rakornas TPID secara virtual yang dilaksanakan di ruang rapat Bapada Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Dandim 0415 Jambi, Perwakilan Polresta Jambi, BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, serta para tamu undangan lainnya. Rapat ini membahas mengenai upaya mengendalikan inflasi. Seperti yang telah diketahui, bahwasannya Provinsi Jambi mencatat inflasi tertinggi di Indonesia. Dijelaskan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa penyebab inflasi di Provinsi Jambi yakni dari kenaikan harga bahan pangan seperti cabai dan bawang merah. Oleh sebab itu, OPD terkait yang tergabung dalam TPID ini akan terus memantau semua harga bahan pokok di lapangan. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat juga mengupayakan untuk melakukan upaya mitigasi atau upaya pencegahan terhadap risiko apabila tingkat inflasi tidak kunjung menurun. Wawako Maulana juga menuturkan bahwa dari Kementerian Keuangan akan ada kemungkinan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari inflasi ini. Yang kemudian, bantuan tersebut diambil dari dana alokasi umum sebanyak 2%. Kita mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat. Ada beberapa menteri dalam negeri yang mengimpin langsung dan Minko Maris Pes, atau beberapa pemerintah yang terkait dengan upaya kita untuk mengendalikan inflasi. Sebabu yang kita ketahui Provinsi Jambi masuk ke solotan internazional, dan dari provinsi Jambi itu ada dua kabupaten kota, satu kota Jambi, yang kedua bunga yang disorot. Kenapa? Karena memang penyebab inflasinya setelah dilakukan pemerintah itu dari bahan panggung, di antaranya cabai, bawah merah, kemudian sekarang yang terus kita akan bantau adalah semua harga bahan panggung. Sandi Deswitarika, Cek TV, melaporkan.